Wabah kolera dan flu Spanyol yang melanda pada awal tahun 1900-an di Surabaya mendasari pembuatan instalasi air minum dari sumber mata air yang terletak di kaki Gunung Welirang tepatnya di desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet sumber mata air ini dinamakan sumber jubel sumber jubel pernah dimanfaatkan dan dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan serta diresmikan pada tahun 1929 pembuatan saluran air ini digunakan untuk menggantikan instalasi penjernih air di Ngagel, Surabaya sehingga untuk memasuk kebutuhan air minum dengan kualitas tinggi pemerintah Belanda membangun water laden atau jaringan pipa air dari wilayah ini diperkirakan sumber air ini memiliki depit 70 hingga 100 meter kubik per detik jaringan pipa ini juga dibesan khusus dengan ketahanan terhadap pengaratan besi dengan panjang mencapai 160 km salah satu budayawan lokal yang akrab di Sabakang Eka sebagai founder Majapahit Study Club mengatakan pemerintah kolonial Belanda berupaya untuk menjaga kesehatan warganya dari wabah kolera dan flu Spanyol yang melanda pada awal tahun 1900-an sehingga dibuatlah instalasi air minum dari sumber ini dikarenakan air minum yang semula diambil dari air sungai berantas dianggap telah mengalami pencemaran jaringan pipa sumber jubel juga mengarah ke Mojokerto hingga ke wilayah Jombang beberapa pabrik gula yang ada di sekitar jaringan pipa juga minta pasokan air dari jubel karena banyaknya percabangan itu maka pengerjaan pipa tergolong sangat rumit sumber jubel berada di area hutan dengan tanaman lebat yang mengelilinginya nampak rimbunnya pepohonan yang ada di sana menghalangi sinar matahari suasana di sumber jubel terlihat sangat asri serta keberadaannya juga jauh dari pemukiman penduduk